Kemudian saya terangkan di halaman 28 tentang beberapa amalan yang disyariatkan khusus di 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah ini. Oke, ada amalan-amalan yang disyariatkan khusus di situ, diantaranya adalah berpuasa, sebenarnya tanpa ada hadith ini juga sudah cukup, berpuasa disyariatkan. Karena sudah masuk di dalam konteks umum, hadith Ibn Abbas yang telah kita sebutkan. Puasa adalah amalan salih, bagian dari amalan salih. Tapi ada hadith dari sebagian istri Nabi SAW, diriwet Iman Ahmad Abu Daud, An-Nasai dan selainnya. Dikatakan di sini, Kata beliau, sungguhnya Nabi SAW berpuasa pada hari Ashura. Hari Ashura tanggal berapa? Tanggal 10 Muharram. Dan Nabi berpuasa 9 hari dari bulan Dhul Hijjah. 9 hari berarti tanggal 1 sampai tanggal 9. Dan pada 3 hari dalam sebulan. Yaitu Senin awal dari bulan berjalan dan 2 Kamis. Dan 2 Kamis. Ini puasa yang ketiga ya, 3 hari dalam sebulan. Baik. Jadi salah satu dari puasa di sini, Nabi berpuasa 9 hari di bulan Dhul Hijjah. Karena itu disyariatkan berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9-nya. Sudah disyariatkan. Khususnya di tanggal 9. Khususnya di tanggal 9 itu ada keutamaan khusus. Puasa disebut dengan nama puasa apa? Puasa Arafah. Itu saya sebutkan di halaman 36. Tentang puasa Arafah. Hadith Abu Qatad al-Ansari. Rasulullah SAW ditanya tentang puasa Arafah. Beliau berkata, Yukaffirussanat al-madiyah wal-baqiyah. Puasa Arafah itu menggugurkan dosa tahun yang lalu dan tahun yang tersisa. Di dalam sebuah riwayat, Lafadnya begini. Siamu yawmi Arafah ahtasibu alallahi ayyukaffirah asanatan latiqablahu wa sanatan lati ba'dahu. Puasa di hari Arafah. Saya berharap pahala kepada Allah. Puasa hari Arafah ini menggugurkan tahun sebelumnya dan tahun setelahnya. Iya. Kalau teks yang kedua ini ada kemungkinan yang digugurkan dua tahun. Jelas ya? Tapi kalau teks yang pertama itu digugurkan satu tahun. Kalau dia puasa di hari Arafah berarti sebelumnya selama setahun itu, 11 bulan lebih itu diampuni. Dan yang tersisa yaitu kelanjutan dari bulan dul hijjah sampai akhir dul hijjah itu juga diampuni. Jelas ya? Baik, ini dua kemungkinan. Dan kita berharap dari keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi ini terkait dengan puasa ya. Hanya saya di sini, di pembahasan puasa ini ada keadaan sebagian yang bertanya. Dia bertanya begini, bukan keadaan hadit dari Aisyah bahwa Nabi katanya tidak pernah dilihat oleh Aisyah berpuasa di 10 hari pertama bulan dul hijjah. Kita katakan ya benar itu ada haditnya, riwayat Aisyah. Tapi hadit Aisyah itu, itu dikatakan bahwa Aisyah radiyallahu ta'ala anha, itu berbicara sesuai dengan kadar yang beliau ketahui. Ada pun istri Nabi yang lain, dia juga berbicara dengan apa yang dia lihat. Kan begitu? Jadi sepanjang sudah disaksikan oleh istri Nabi yang lain bahwa Nabi berpuasa, maka itu tidak ada masalah. Dan itu biasa ya, seorang suami berpuasa, istrinya enggak tahu, itu biasa. Kadang terjadi. Ada sebagian ulama salaf itu, dia berpuasa sudah lebih 50 tahun, sudah puluhan tahun dia puasa, Senin-Kamis. Tapi istrinya enggak pernah tahu bahwa dia berpuasa. Bagaimana ceritanya? Kalau pagi dia mau pergi, dia ambil bekalnya. Jadi orang di rumah pikirnya dia tidak puasa, karena bawa bekal. Kan begitu? Bekalnya dia bawa, di tengah jalan dia sedekahkan ke orang. Nanti waktu berbuka, baru dia pulang ke rumah dekat-dekat. Berbuka. Jadi sampai ke rumah maghrib, dia minum, kemudian makan bersama keluarganya, dia seakan-akan makan malam. Tidak puasa. Jadi keluarganya tidak pernah tahu bahwa dia puasa. Jelas ya? Baik. Jadi ini mungkin terjadi. Karena itulah ketika sudah ada dari istri Nabi yang mengabarkan seperti itu, maka kaedahnya, orang yang punya ilmu itu dia hujja. Argumen terhadap orang yang tidak mengetahui. Terhadap orang yang tidak mengetahui. Baik. Itu jawaban ringkasnya ya. Dan disitu ada keterangan, saya terangkan. Dari halaman 130 sampai 131. Ada lagi yang bertanya begini. Bagaimana kalau hari Arafah itu bertepatan dengan hari Jumat? Misalnya ada orang dia hanya sanggup berpuasa di hari Arafahnya saja. Dan subhanallah pada tahun itu hari Arafahnya bertepatan hari apa? Hari Jumat. Ini kalau di masyarakat awam, dia katakan Arafah kalau bertepatan hari Jumat itu namanya katanya Haji Akbar. Haji Akbar. Pernah dengar ini? Ya itu masyur ya di masyarakat awam. Tapi itu dibangun di atas dasar hadith Jallumah. Kalau mau tahu Haji Akbar yang benarnya apa? Haji Akbar itu tanggal 10 Dulhijjah. Hari Nahar. Itu yang disebut Yawmi Al-Hajjil Akbar. Hari Haji terbesarnya. Tanggal 10 Dulhijjah. Baik. Itu yang benarnya di dalam penambahan syariat. Jadi kalau misalnya hari Arafah bertepatan dengan hari Jumat. Apakah boleh berpuasa? Jawabannya boleh saja. Karena dia berpuasa untuk Arafahnya. Bukan karena Jumat dia berpuasa. Dia berpuasa untuk apa? Arafahnya. Arafah kebetulan di hari Jumat. Andai kata di hari Jumat dia tetap puasa kan begitu. Dia tetap puasa. Maka itu tidak ada masalah. InsyaAllah ta'ala. Dan puasa ini disyariatkan untuk orang yang tidak haji. Kalau dia haji. Afdolnya dia tidak berpuasa. Kenapa Afdolnya tidak berpuasa kalau haji? Karena di hari Arafah itu sebaiknya dia gunakan untuk banyak berdoa. Dia gunakan untuk banyak berdoa. Atau amalan-amalan bagi orang yang haji. Itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Baik. Terima kasih telah menonton.